Kamu tuh gak akan bisa pernah tinggal disini, tau Renita? Mas Arya! Mas Arya! Mas Arya, kamu di... Kamu bawa Renita pergi? Atau kamu dan Renita keluar dari sini? Baik, Pak. Saya akan bawa Renita pergi dari sini. Saya permisi. Oh my God, Pak. Mas Arya! Kamu... Kamu ngajak kakak keluar rumah mami kamu? Oh my God, berarti kita jadi nikah dong, Mas. Mami, tanpa, mertua, keluar dong. Ini apa sih? Arya, kamu dia apa-apaan ya? Kamu kok bawa dia sih kesini, udah tau mami tuh gak suka sama dia. Mi, Mi, Mi. Aku sendiri juga gak tau, Mi. Aku udah pusing sama pekerjaan aku ya, Mi. Mi. Dia tuh bikin ulah di karton nih. Eh, Tanta. Udah, Tanta. Udah, Tanta. Udah, Tanta. Mas Arya lagi stress, Tanta. Ayo kita masuk aja. Ih, 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 Ih. Ayah, maksudnya gimana sih Arya? Nih. Ini, ini terserah mami. Mami boleh bawa Renita kemana aja. Bawa ke rumah sakit juga, kalau gak apa-apa. Bawa pergi. Terserah mami. Ya. Maksudnya mami yang bawa ke rumah sakit jiwa, harusnya tuh kamu. Mi, Mi, Mi. Aku kan gak ada uang, Mi. Pokoknya mami terserah mau diapain Renitanya. Karena apa? Dia tuh suka teriak-teriak. Jadi mami tenangin dia aja ya, Mi. Nanti tetap bisa denger tuh, Mi. Arya. Arya mana gak mau tau ya? Ini jangan ditinggal di sini, mami takut. Amu, Mi. Nih, Mi, Mi. Maaf, aku harus balik ke kantor. Mami tolong tenangin dia. Oke, ya mami. Arya, Arya. Dapas Arya. Semangat deh kerjanya. Duitnya yang banyak. Oke. Arya tuh gimana sih? Tinggalin sama orang sakit jiwa kayak gini. Orang sakit jiwa mana? 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 Ih, serang buat tante cantik. Tante cantik deh. Ayo, masuk. Wah. Ih. Assalamualaikum. Wah. Wah. Wah, rumahnya bagus banget. Bersih. Mewah. Jangan sentuh itu. Iya, mami yang antar ya gitu doang sama calon merantung. Wih. Tante. Ini nyaman banget. Udah. Aku bisa tappas. Thank you, thank you. Aku cuma mau bilang makasih udah nerima aku sebagai calon merantung, Mami. Aku bakal nyaman banget tinggal di sini. Eh, siapa yang suruh kamu tinggal di sini? Sampai kapanpun, saya gak pernah nganggep kamu menantu saya. Kamu ngerti? Ya, bener aja, Mami. Kamu tuh gak akan bisa pernah tinggal di sini tau, Redita. Mas Arya! Mas Arya! Mas Arya, kamu di... Aduh! Idun! 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 Iya, ibu. Aduh! Ma, ma, ma. Ma, bu. Saya gak tau kalau ada orang di sini, bu. Dun, kamu urus dia. Jangan sampai tetangga denger saya mau tappu dokter. Iya, iya, iya. Aduh! 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 Sini, Pak. Sini, Pak. Mau dibawa ke rumah sakit? Aduh! Gak usah sih, Ros. Ini kayak cuman memar biasa aja. Shhh! Ini tuh gara-gara Arya tau gak? Mental inserian itu tuh jadi berantakan. Makanya kamu gak usah di deket-deket sama Arya. Aku kan udah bilang, tapi kamu kemarin malah ketus. Ya maaf, aku bukan yang gak mau diingetin. Tapi kan kemarin lagi ada masalah pribadi, makanya jadi agak sensitif. Eh, tapi masalahnya bukan soal Arya loh ya. Tadi aja Arya dipanggil ke ruangannya, Pak Farhan. Aku diemin. Arya dipanggil? Soal Renita kali ya? Bagus deh, biar dia dipecat sekalian. Udah nyakitin Meira, ngerusak mental adiknya juga lagi. Adiknya? Siapa? Eh, aku mau serahin dokumen dulu ya ke ruangannya Pak Farhan. Iya, Ros. Halo, May. Rin, Renita gimana? Dia udah sampe kantor? Renita di kantor sih. Tapi tadi aku ajak dia ke rumah sakit, dia gak mau, May. Tapi dia malah ngamuk-ngamuk dan mukulin semua karyawan. Aku juga tadi dipukul nih sama dia. Ya ampun. Tapi sekarang Renita udah pulang dianterin sama Arya. Tadi disuruh sama Pak Farhan. Oh gitu? Syukur deh. Makasih ya, Rin. Sama-sama, May. Eh, May, May, bentar deh. Tadi aku lupa bilang. Sorry banget ya, May. Tadi aku keceplosan ke Rosie kalo Renita tuh adik kamu. Ya tapi kayaknya Rosie gak ngeh deh. Gak apa-apa, Korin. Nyadar atau enggak juga aku udah gak peduli. Lagian orang-orang mau tau kalo Renita adik aku juga gak apa-apa kok. Ya udah kalo gitu, May. Aku lanjut kompres tanganku dulu ya. Oke, Rin. Makasih ya. Bye. Kak. Kak Rin bilang apa soal Kak Renita? Sekarang Renita udah dibawa pulang sama Mas Arya. Semoga Kak Renita gak disakitin deh sama Mas Arya. Kayal. Buah.